KEMEJA PODCAST MERDEKA BELAJAR 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 KEMEJA PODCAST MERDEKA KEMEJA PODCAST MERDEKA BELAJAR KEMEJA PODCAST MERDEKA KEMEJA PODCAST MERDEKA BELAJAR 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 Tiga semester itu terdiri dari dua semester bisa di luar Di luar kampus Dan satu semester belajar di Uni Keatma Jaya Tetapi bisa berbeda prodi Oke, baik Kalau misalnya itu adalah nasional Apakah ada kegiatan internasional, Kak Farah? Oh ada, ada banget Ada sekali? Khususnya biasanya yang banyak dilakukan oleh para mahasiswa Itu adalah kegiatan student exchange Oke Jadi pertukaran mahasiswa itu Ada yang nasional, ada yang internasional Nah, sudah dua tahun ini Ini jadi tahun kedua yang diberikan oleh pemerintah Yang disebut sebagai ISMA ISMA, oke Iya, ISMA itu sangat luar biasa Jadi kalau mahasiswa bisa ikut kegiatan ISMA Mereka itu didanai loh Full oleh pemerintah Ke negara-negara Kampus-kampus di negara-negara yang ditawarkan Jadi bisa dari Amerika, Eropa, Asia Jadi mereka silahkan memilih gitu ya Kalau keterima akan didanai penuh oleh pemerintah Apakah dana itu hanya terbatas pada biaya kuliahnya Atau mungkin akomodasinya Atau biaya hidup disana juga dibiayai? Ya, kalau yang lalu setahu saya itu masih bisa mendapat tiket Oke, tiket Kemudian penginapan uang saku maupun uang kuliah Jadi udah mereka full kesana Selain sekolah mereka juga mendapatkan pengalaman Betul sekali Mereka juga bisa ya melakukan jalan-jalan bersama temen-temennya ya pastinya Ya, betul Dan itu juga didorong oleh pemerintah sih Supaya mahasiswa Indonesia itu memiliki paparan internasional Mereka memiliki pengalaman dan bisa melihat negara-negara lain Di tempat mereka studi Oke, baik Oke, kalau itu terkait dengan internasional Kalau misalnya terkait dengan riset atau penelitian Yang biasanya itu dilakukan seperti apa sih Kak Farah? Ya, kalau di penelitian itu ada dua sebetulnya ya Yang kita sebut sebagai penelitian riset Itu biasanya ditawarkan oleh pemerintah Misalnya bisa bekerja sama dengan LIPI Dengan BRIN BRIN itu badan riset dan inovasi nasional Kemudian dengan LAPAN Jadi mahasiswa didorong untuk melakukan penelitian Bersama lembaga-lembaga yang sudah memang berpengalaman di sana Ya, jadi banyak pengalaman ya Banyak pengalaman, kemudian mentoring juga Dari lembaga-lembaga yang memang sudah kompeten di bidang itu Oke, baik Nah, Elis Nur semua disini Kalau Kak Farah ini adalah seorang Pernah menjadi kepala program studi manajemen ya Kak Farah Apa sampai sekarang? Kebetulan baru selesai di bulan Juli kemarin Oh, baru selesai Oke, baik Nah, kalau misalnya ngomongin tentang manajemen Biasanya program apa sih yang paling diminatin sama anak-anak manajemen? Oke, kalau yang lalu itu kebetulan kami di tahun kemarin merupakan prodi yang memiliki jumlah mahasiswa MBKM terbanyak Kalau ditanya paling banyak itu mahasiswa kami itu banyak yang ikut magang dan pertukaran mahasiswa Kenapa magang ya? Karena salah satunya juga di mata kuliah kami mahasiswa itu wajib ikut magang Sehingga dengan kesempatan magang MBKM ini mereka terpacu bisa ikut itu Karena selain pengalaman bertemu dengan perusahaan, pengalaman industri Terus itu juga kesempatan mereka bisa menambah CV-nya Dan juga banyak yang langsung diperpanjang menjadi karyawan tetap Oh, dalam perusahaan tersebut ya maksudnya? Betul, iya, jadi itu bagi mereka ya sangat luar biasa ya Kesempatan persiapan mereka sebelum betul-betul nyemplung di dunia industri Betul sekali Oke, baik Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang program nih, e-Listeners Sekarang kita ngomongin tentang manfaat Atau benefit yang bisa didapatkan sama e-Listeners semua disini Kira-kira apa Bu Farah? Manfaat ya Oh, gini Yang jelas ketika mahasiswa itu ikut MBKM Dia akan keluar dari zona nyamannya mereka Dari kampusnya, dari teman-teman yang biasa mereka ketemu Jadi mahasiswa ini didorong mengembangkan kemampuan soft skill-nya mereka Misalnya komunikasi, ketemu dengan orang Negosiasi, presentasi Dimana bukan tempatnya mereka yang biasa Jadi itu juga mendorong pengalaman peningkatan soft skill-nya mereka Kemudian juga manfaat berikutnya pasti Mereka bisa mencocokkan antara teori dan praktek Praktek nyatanya kayak apa sih? Mereka bisa belajar banyak dari berbagai lingkungan Sudut pandang dari yang berbeda Kalau dari mungkin di kampus hanya teori gitu ya Sekarang mereka nyemplung betul Jadi ini juga menjadi bagian pembelajaran yang experiential learning Oke Jadi mereka belajar secara eksperimen Terjun langsung Itu pasti akan banyak banget manfaatnya Oke baik Kalau misalnya dari, itu kan dari soft skill ya Kak Farah ya Soft skill Tapi kira-kira ini biasanya Kak Elisner semua Maunya bekerja, ada bayarannya gitu Kak Farah Nah biasanya kalau magang itu dibayarnya sih Kak Farah? Tergantung Oh tergantung Tapi hampir banyak banget sih Hampir berapa persen ya 70-80 persen lah Perusahaan yang memperkerjakan magang Rata-rata mahasiswa akan mendapatkan gaji Oh Kak Farah Ya tapi ya nggak sama ya dengan kalau karyawan biasa Lumayan lah Buat makan, buat transport Betul, betul sekali Yang penting adalah pengalamannya itu Betul sekali Pengalaman dan pastinya relasinya semakin luas ya Kak Farah ya Betul Itu terkait dengan benefit atau manfaat yang bisa Elisner sedapatkan Kalau terkait dengan persyaratan Persyaratan Mengikuti MBKM itu seperti apa Kak Farah? Ya, persyaratan itu sebetulnya tergantung dari fakultas Ataupun prodinya masing-masing Tetapi secara prinsip pada semester 4 itu mahasiswa bisa Sudah boleh ikut kegiatan MBKM Ya di semester, kalau di prodi manajemen semester 4 itu sudah mulai Jadi mahasiswa untuk mendaftar ke universitas lain Ikut pertukaran mahasiswa Atau mendaftar di kewirausahaan Ataupun juga magang Oke baik Berarti mulai dari semester 4 Ya Kalau terkait dengan nilai IPKK Atau mungkin terkait dengan nilai Tufol seperti itu? Ya Kak Farah Oke Kalau untuk magang itu biasanya Mereka mendaftar Kemudian masalah diterima atau tidak Itu tergantung dari perusahaannya Oke baik Ya sama sih seperti mendaftar kalau karyawan ya Lamar karyawan Jadi mereka harus melamar segala macam Kemudian mereka diterima kemudian ikut Itu syaratnya Kalau yang untuk pertukaran mahasiswa Kalau untuk yang luar negeri pasti IPT atau Tufol Nah Tufol ini juga disesuaikan pada setiap masing-masing perguruan tinggi Oke baik Seperti itu Tapi Unika Atma Jaya banyak sih yang sudah lolos mahasiswanya bisa ke sana Oh iya satu lagi syarat bahwa mahasiswa itu harus aktif Jadi gak boleh mahasiswa yang cuti terus ikut MBKM gak bisa Atau tidak aktif gitu ya Jadi dia harus aktif dan terdaftar di PDDT Oke Jadi kalau kalian Mbak Arti harus terdaftar di ikut KRS semesteran Oke baik Berarti nilai SKS tersebut bisa dikonversi gak Kak Farah? Bisa Itulah kelebihan dari MBKM Jadi ketika listeners pada ikut MBKM gitu ya Mau magang, mau pertukaran mahasiswa Atau ikut kegiatan kewirausahaan Itu bisa dikonversi 20 SKS Jadi gak perlu kuliah di kelas Enak banget ya Jadi kuliahnya adalah di tempat lapangan Nanti penilaian segala macam itu bisa dilakukan Antara dosen ATMA dan mentornya Mentor di perusahaan atau mentor di lapangan Oke baik Oke Nah kalau tadi terkait dengan persyaratan nih Elisner semua disini Sepertinya ya Kak Farah ya Kayaknya aku juga tertarik deh untuk ikut MBKM nantinya Karena aku sekarang masih semester 3 Jadi belum bisa nih Kak Farah gitu Tapi kayaknya nanti aku akan tertarik pada pertukaran pelajar Nah pertukaran pelajar itu berarti Terkait dengan biaya tadi sudah dibahas juga Terkait dengan konversi nilai juga sudah dibahas Tapi terkait dengan negara tujuannya nih Kak Farah Pada penasaran gak sih Elisner semua disini Negara tujuannya itu bisa kita pilih Atau memang sudah ditetapkan Oke jadi gini Elisner semua Program MBKM itu sebetulnya bisa macam-macam Yang pertama adalah MBKM yang memang ditawarkan Disediakan oleh pemerintah Elisner bisa buka namanya webnya Dikti yang program MBKM Disitu akan ada macam-macam program-program apa Yang ditawarkan oleh pemerintah Dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia Itu yang pertama Tetapi kalau misalnya Elisner semua tidak keterima disana Itu juga ada program yang ditawarkan oleh Universitas kita Unika Atma Jaya Jadi banyak banget Universitas-universitas di negara asing Yang sudah berkolaborasi dengan kita Jadi kita punya MOU PKS itu Kalau memang sudah ada MOU nya Maka anda juga boleh ambil ke sana Negara mana silahkan saja Pilih semua negara yang memang ada MOU nya Dengan Unika Atma Jaya Kalau kita lihat di Dikti Ya dilihat aja di program ISMA Yang ditawarkan Negara apa saja yang ditawarkan Silahkan pilih yang sesuai dengan Minat dan bidang alisner semua Berarti tergantung dengan prodi Yang akan kita jalani nantinya ya? Tidak harus dengan prodi loh Oh gitu Luar biasanya MBKM ini adalah Anda bisa nyebrang Mau belajar apapun boleh Jadi bisa dari misalnya Dari fakultas teknik Mau belajar ekonomi boleh Oh gitu ya Kemudian dari ekonomi Mau belajar bidang teknik Atau sosial juga boleh Nah biasanya Tergantung dari Universitas-universitas mitra itu Dia akan menginfo ke kita Misalnya Misalnya kalau Udika Atma Jaya itu Banyak banget kerjasama dengan Taiwan kemudian Korea Kemudian di Jerman ya Banyak mitra-mitra di sana Nanti Anda semua bisa cek tuh Bisa lihat di International Office-nya Atma Yang bekerjasama dengan kita Universitas apa Prodi-nya apa Mata kuliahnya apa Bisa kita lihat di sana Wah enak banget ya Listener semuanya Ternyata di sini Kita bisa mendapatkan Banyak sekali manfaat Atau benefit ya pastinya Ava Raya Dan tentu saja Ya kalau terkait dengan Persyaratannya juga Pasti mudah Asal e-listener semua di sini Pastinya bertanggung jawab Aktif juga ya Selama perkuliahan Bukan berarti harus cuti ya Kak Farah Gak boleh cuti Oh malah gak boleh cuti Gak boleh cuti Gak boleh cuti Harus terdaftar aktif Harus terdaftar aktif Oh iya satu lagi Mbak Kalau kita ikut MBKM Kita harus bersedia Menandatangani yang namanya SPTJM Surat Perjanjian Tanggung jawab mahasiswa Misalnya Dia udah keterima nih Magang di perusahaan Kan magang juga Perusahaan juga punya effort ya Untuk nyeleksi segala macam Maka kita sebagai Anda sebagai mahasiswa Harus tanggung jawab Harus ikut betul Kegiatan tersebut Sudah diterima nih Di negara mana Atau ikut ISMA Gak boleh mundur Jadi kita harus bertanggung jawab betul Jadi ada pernyataan Bahwa harus ikut sampai selesai Oke baik Ah Kak Farah Kalau misalnya tadi Udah kita ngomongin Tentang persyaratan Kemudian ngomongin Tentang benefit Motivasinya sekarang Dari Kak Farah Untuk teman-teman Semua disini Alisteners yang mau ikutan MBKM nantinya Oke Motivasi Alisteners semua Ya Banyak sekali Kesempatan Dan peluang Yang bisa anda peroleh Zaman saya gak ada itu Ya Manfaatkan peluang Yang diberikan oleh pemerintah Dibelikan oleh Universitas Maupun Fakultas anda Ataupun prodi anda Dalam kegiatan MBKM itu Hayuk Tingkatkan Kemampuan Soft skill Hard skill Siapa tahu menambah ilmu baru Teman baru Dan mungkin kerjaan baru Di Kegiatan MBKM tersebut Ya Jadi Jika anda sudah semester Empat kata Silahkan join Pilih program MBKM Apa saja Yang kira-kira cocok Dan sesuai dengan passion anda Oke Itu semuanya Alisteners Itu adalah motivasi dari Kak Farah Dan motivasi tadi Menutup perjumpaan kita hari ini Di episode yang pertama Terima kasih banyak Bupara Sama-sama Di pembicara hari ini Baik Dan Eh listeners semua disini Jangan kemana-mana Akan ada episode yang kedua Yaitu isinya adalah Sharing dari salah satu mahasiswa Dan salah satu mahasiswa itu adalah Sudah menyelesaikan program MISB Atau magang yang bersertifikat Wah keren banget ya listeners Oleh karena itu Jangan lupa untuk follow Atma Radio Follow Unika Atma Jaya Dan juga pastinya subscribe Youtube-nya Unika Atma Jaya Dan juga Atma Radio Oke langsung aja kita say goodbye A radio podcast Make your day sound better Thank you Bye Bye Terima kasih telah menonton!